Imbas tewasnya Bos Rental, Polisi Obok-Obok, Kampung Bandit, Idi Pati, Buru 4 DPO dan Sitapuluhan Kendaraan. Polda Jawa tengah mengobok-obok tiga wilayah di Kabupaten Pati untuk memburu kendaraan Bodong, Kamis, 13 Juni 2024. Direktur Reserse Kriminal Umum, Dirreskrimum, Polda Jateng Kombes Johansson Ronald Simamora membenarkan ada operasi gabungan yang melibatkan Polda, Polres dan Polsek setempat. Puluhan personel terlibat dalam operasi itu untuk mencari kendaraan Bodong. Ia menuturkan, puluhan kendaraan itu disita dari tiga wilayah meliputi Sukolilo, Trangkil dan Tampakromo. Kini polisi masih memburu pelaku pengeroyokan yang menewaskan Burhanis, bos rental asal Jakarta di wilayah kecamatan Sukolilo, Kabupaten Pati. Sedikitnya empat orang masuk daftar pencarian orang, DPO, yang masih dikejar polisi. Sebelumnya, Burhanis tewas setelah dikeroyok warga di desa Sumber Soko, kecamatan Sukolilo, Kabupaten Pati, saat hendak mengambil mobilnya yang ditemukan di desa tersebut. Dalam kejadian itu, tiga rekan Burhanis mengalami luka-luka dan saat ini menjalani perawatan intensif di rumah sakit. Dalam kasus tersebut, polisi telah menetapkan empat tersangka, yakni N-51, BC-30, AG-35, dan M-37. Keempatnya memiliki peran yang berbeda-beda dalam kasus yang menewaskan satu orang. N berperan mengejar dan mengadang kendaraan roda empat yang dibawa korban, memukul, dan menginjak korban. BC berperan mengejar, mengadang, memukul, dan menginjak korban. AG berperan melindas korban dengan motor dan mengenai lengan tangan, dada, sampai kiri korban, serta memukul korban. AG juga merupakan pemilik rumah, tempat mobil mobilio putih milik korban terparkir. Ketiganya dijerat pasal 170 ayat 2 ketiga Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, KUHP, tentang pengeroyokan dengan ancaman hukuman 12 tahun penjara. Adapun M terlibat dalam penganiaya salah satu korban, SH, hingga terluka parah. M dijerat dengan pasal 170 ayat 2 kedua KUHP, tentang kekerasan secara bersama-sama mengakibatkan luka berat dengan ancaman hukuman penjara maksimal 9 tahun. Sementara itu, Kamis kemarin, Polda Jawa Tengah mengobok-obok tiga wilayah di Kabupaten Pati untuk memburu kendaraan bodong. Operasi besar-besaran oleh tim gabungan ini buntut tewasnya Burhanis, bos rental mobil asal Jakarta, Kamis lalu. Terlebih, kasus itu juga viral di media sosial yang merembet pemberian julukan, IE Kampung Bandit, IE di sebuah wilayah kecamatan di Kabupaten Pati. Johansson membenarkan, ada operasi gabungan yang melibatkan Polda, Polres, dan Polsek setempat. Puluhan personel terlibat dalam operasi itu untuk mencari kendaraan bodong. IE kami sita enam mobil dan 23 motor dalam operasi ini, IE kata Johansson kepada Tribun Jateng. Johansson menuturkan, puluhan kendaraan itu disita dari tiga kecamatan, meliputi Sukolilo, Trangkil, dan Tambakromo.